Musa memohon kepada Tuhan Allahnya bagi bangsa Israel Keluaran 32 ayat 11-16 ayat 19-20 Lalu Musa mencoba melunakan hati Tuhan Allahnya dengan berkata Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat Mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu Ingatlah kepada Abraham, Isaac dan Israel hamba-hambamu itu Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari Maka bangkitlah Amarah Musa Dilemparkanyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu Dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel Terima kasih telah menonton!